penyakit ayn, ayn adalah mata mata jahat maksudnya jadi Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sebab seseorang itu bisa terkena mudarat karena pandangan mata jahat atau disebut dengan ayn misal ada orang yang sangat hasad yang sangat iri dengan pian pian sukses macam-macam keberhasilan pian sehingga kawan pian yang iri ini memandang pian dengan mata yang hasad maka pian bisa garing maka pian bisa garing bahkan bukan cuma manusia makhluk hidup yang terkena mudaratnya bahkan benda-benda yang kita miliki bisa terkena ayn mobil pian tiba-tiba mogok kah warung pian tiba-tiba runtuh kah akibat penyakit mata ayn bahkan orang yang memiliki mata ayn ini orang yang sangat hasad iri ini bisa membuat diri dia sendiri celaka, misal dia memiliki mata yang ayn kemudian dia memiliki wajah yang tampan dia bercaramin akhirnya memuji diri sendiri bungasnya aja namun dia lupa mengatakan masha'allah maka dia sendiri bisa kena kena ayn jadi banyak cerita-cerita yang disebut oleh syekh kita dulu ketika kita kuliah di Madinah macam-macam apa namanya dampak dari orang yang memiliki mata ayn jadi orang yang memiliki mata ayn ini bisa dengan dia memiliki hasad yang besar atau ada orang yang suka kagum orang yang kagum suka memuji namun yang dipuji ini tidak mengucapkan masha'allah tabarakallah maka juga bisa kena ayn seperti misal pian punya anak lucu imut bungas dan orang ini suka memuji bagusnya bungasnya macam-macam namun pian lupa akhirnya mengucapkan masha'allah tabarakallah maka anak pian bisa kena ayn maka anak pian bisa kena ayn makanya ketika ada orang yang memuji kita apa yang kita miliki berupa kelebihan maka ucapkan masha'allah tabarakallah agar kita tidak kena kena ayn makanya kan termasuk sebab yang cepat terjadi pengaruh yang cepat terjadi adalah mata a mata ayn seandainya ada sesuatu yang bisa menduhului takdir maka itu adalah penyakit penyakit ayn saking cepatnya dia memberikan pengaruh kepada orang yang kena kena ayn kemudian Terima kasih.